Pada video tentang 10 hero anak tiri yang ada dalam game MOBA, disana kita menggunakan Poveus dari MOBA Legends sebagai hero nomor 1. Dengan alasan kalau hero ini bukan hanya dijadikan anak tiri oleh Moonton, tapi bisa juga dibilang sebagai anak buangan karena dia tidak dianggap. Namun hal tersebut bisa saja berubah dalam waktu dekat, karena rework untuknya semakin tinggi untuk terjadi. Selamat datang di TLDR. Sudah menjadi meme bagi Poveus untuk disebut sebagai anak tiri, anak buangan atau hero yang tidak dianggap, karena dari semenjak perilisannya sampai sekarang dia masih tidak memiliki satu skin pun. Lalu dari segi gameplay dia sangat situasional, menjadikannya sebagai hero yang jarang kalian lihat dalam game. Intinya Poveus adalah salah satu hero paling aneh kondisinya, bukan untuk MOBA Legends tapi game MOBA secara keseluruhan. Namun percaya atau tidak hal tersebut bisa saja berubah dalam waktu dekat, karena belum lama ini Moonton baru saja merilis survei baru yang jatuh kepada Poveus. Surveinya ini tidak lain adalah skin baru untuknya, percaya atau tidak Moonton telah melakukannya. Setidaknya mereka sudah berencana untuk memberikannya baju baru, totalnya ada tiga skin baru. Seperti biasa desainnya sangat MOBA Legends, dan dari ketiga desain ini kita rasa nomor satu jadi yang paling bagus untuk dipilih. Namun bukan hanya masalah skin yang bisa kalian perhatikan di sini. Bagi kalian yang pertama kali melihat desain ini mungkin akan merasa bingung. Memangnya ini adalah penampilan dari Poveus? Well iya, sebelumnya Moonton sendiri sempat memberikan survei penampilan baru untuk hero ini, dan penampilannya memang terlihat seperti itu. Nah sekarang kalian tahu apa artinya semua ini. Melihat langkah yang diambil oleh Moonton di sini, kemungkinan besar Poveus akan mendapatkan rework dalam waktu dekat. Sebelumnya sudah direncanakan dan sekarang bisa saja dilakukan oleh Moonton. Itulah kenapa survei skin baru yang diberikan oleh Moonton kepadanya tidak menggunakan penampilan Poveus yang lama, melainkan langsung saja menggunakan yang baru. Jadi perilisan skinnya ini akan dilakukan bersamaan dengan rework barunya nanti. Pastinya masih cukup lama jika kalian menunggunya dari sekarang. Tapi setidaknya Moonton sudah merencanakan perubahan besar untuknya. Jika benar terjadi, maka Poveus akan mendapatkan penampilan baru, ditambah gameplay yang kemungkinan besar baru juga. Dan sebagai penutupnya, ketika rework tersebut dirilis, kita akan mendapatkan satu skin baru untuknya. Alasan terbesar kenapa Poveus harus menderita seperti ini, memang desainnya sebagai karakter atau hero MOBA yang cukup gagal. Jadi memberikan perubahan total seperti ini mungkin akan menjadi jawaban yang paling tepat. Belum ada kepastian kapan Moonton akan mengerjakan rework Poveus ini. Namun kita yakin pengerjaannya akan dilakukan dalam waktu dekat. So, mari kita tunggu saja. Subscribe channel ini biar kalian gak ketinggalan dapetin informasi game kesayangan kalian. Thanks for watching. Taukah kalian kalau Eve Gameshop adalah tempat top-up Diamond Mobile Legends paling murah dan prosesnya paling cepat? Apalagi jika kalian ikut bergabung menjadi member, pastinya akan ada potongan harga yang lebih tinggi lagi. So, jika kalian tidak percaya, silahkan pergi ke website-nya sekarang juga. Terima kasih telah menonton!